. PSM Makassar berpeluang menurunkan dua bomber asal Brazil, saat menghadapi Bali United dalam laga playoff kualifikasi Liga Champions Asia 2023. PSM bakal tetap mempertahankan Everton Nasimento dan sedang dirumorkan merekrut Mates Souza. Peluang Mates Souza bergabung ke PSM Makassar sangat besar. Pasalnya bomber berusia 27 tahun itu telah memutuskan tidak lagi melanjutkan karyernya bersama tim asal Thailand Subhanburi FC. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ed Subhanburi. Musim ini saya belajar banyak dengan semua staff pelatih dan pemain, saya sangat senang mengenakan kaos ini. Terima kasih kepada para penggemar atas semua dukungan dan penerimaan dari saat saya tiba. Terima kasih banyak, tulis Mates Souza di akun Instagramnya, Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023. Sebelumnya, Mates Souza buka-bukaan soal hasratnya bisa bermain bersama PSM Makassar di Liga 1 musim depan. Ia mengaku telah melakukan komunikasi dengan pihak PSM melalui agennya. Saya sangat tertarik untuk bermain di Liga Indonesia. Harapannya saya bisa bermain di kejuaraan Indonesia musim depan, kata Mates Souza kepada Detik Souza. Tidak secara langsung komunikasi dengan manajemen PSM Makassar tambahnya. Bersama Supanduri FC di Thai Liga 2 musim lalu, Mates Souza bermain 28 laga dengan mencetak 6 gol. Pemain yang bisa bermain sebagai penyerang sayap ini juga menyumbang 6 asis. Manajemen PSM Makassar besar kemungkinan akan tetap mempertahankan Everton Nascimento. Hal tersebut seiring kontribusinya mengantar PSM menjadi juara Liga 1 musim lalu. Pemain kelahiran Marseo, Brazil, tanggal 3 Juli tahun 1993 ini bahkan menjadi top skor PSM musim lalu. Everton mencetak 8 gol dan 3 asis dalam 29 laganya bersama PSM. Sejauh ini PSM memang baru mengumumkan 13 pemain yang dipertahankan musim depan. Namun, untuk Everton Nascimento sisa menunggu waktu saja untuk ikut diumumkan. Duet bomber Brazil Everton Nascimento dan Mates Souza di skuad PSM Makassar sangat terbuka lebar. Pasalnya regulasi Liga 1 musim depan maupun laga playoff kualifikasi Liga Champions Asia menggunakan kuota 6 pemain asing. Media officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim mengatakan, Periode pendaftaran pemain di laga playoff kualifikasi Liga Champions Asia akan dibuka pada 1 hingga tanggal 7 Juni tahun 2023. Maksimal pemain yang boleh didaftarkan sebanyak 35 pemain. Berlaku kuota pemain asing 5 bebas plus 1 Asia, kata Sulaiman. Musim lalu, PSM memiliki 4 pemain asing, yakni Wiljan Kluim, Kenzo Nambu, Juran Fernandes, dan Everton Nascimento. Alhasil PSM masih bisa menambah 2 pemain asing lagi, salah satunya Mates Souza. insignia Mates Syneri musim lalu, PSM seri sumber beli, Uhm, man neu, ensure yang bisa berbeda Moham Menerma Uka-Khalif, sindang kita selalu dan miva India kali Lesson Green자를珍 míg katiari munci. Maksimal di SicilIEui diajam kita selalu dan membuat Direktor Barajah. Terima kasih telah menonton